Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa sebuah rumah tinggal di kawasan Telugong, penjaringan Jakarta Utara digerbek tim Badan Narkotika Nasional atau BNN. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan berbagai material kimia padat maupun cair yang diduga digunakan untuk memproduksi narkotika jenis sabu. Dalam penggerbekan itu, petugas mengamankan dua orang tersangka, Z dan F, yang merupakan kakak beradik yang mendiami rumah bertingkat dua itu dan berbagai bahan kimia seperti fosfor merah, epidirin, soda api, iodin, serta sulfuric acid. Di gedung lantai atas, tersangka sudah menyiapkan tempat proses lanjutan hingga menjadi sabu yang akan dimasukkan ke plastik klip dengan timbangan digital. Industri rumah ini dikendalikan oleh tersangka A, yang merupakan narapidana di Lapas di Jawa Tengah. BNN akan menelusuri dari mana para tersangka mendapatkan bahan-bahan yang tidak diperjual belikan bebas ini. Tidak tertutup kemungkinan barang-barang ini diimpor dan masuk ke Jakarta melalui jalur laut. Tim BNN melakukan penggeledahan, maka ternyata memang di dalam rumah ini terjadi suatu kegiatan yang ilegal, yaitu pembuatan narkoba jenis sabu atau metampetamin. Nah, kelihatannya rumah ini memang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga sekalipun kita lihat ini adalah produksi rumahan, namun ke depan kelihatannya ini jika diteruskan itu bisa menghasilkan produksi yang cukup.